Sama-sama kita kan masih akan membahas bagaimana nasib rupiah, tapi mengamati langkah dari The Fed yang kalau kita lihat sudah memangkas suku bunga acuannya di 50 basis point. Artinya kita masih ada bulan Oktober, bulan November, dan juga bulan Desember begitu ya. Menurut kacamata redaksi atau menurut proyeksi redaksi sendiri begitu ya, apakah The Fed masih akan ada ruang untuk kembali memangkas suku bunga acuannya. Lihat saya misalnya di bulan November 25 basis point atau 50 basis point atau ya kita di jebak lagi ya gitu ya. Mungkin tebakan kita bisa aja meleset gitu, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan kemungkinan The Fed akan bersikap dovish di tahun ini untuk memangkas kembali suku bunga acuannya. Iya kemungkinan itu pasti ada ya karena kembali lagi melihat data-data dari perekonomian Amerika Serikat sendiri memang dalam posisi yang The Fed bisa menurunkan suku bunga gitu. Jadi untuk 3 bulan ke depan sangat dimungkinkan The Fed untuk menurunkan suku bunga, cuman berapa besarannya memang sangat tergantung dengan data yang akan keluar gitu. Walaupun beberapa analis termasuk Bayi sendiri memperkirakan ada kemungkinan tahun ini tuh 3 kali The Fed menurunkan suku bunga gitu. Tapi tidak menutup bisa jadi 4 kali gitu dan sisanya di tahun 2025 gitu. Tapi yang pasti kita lihat ini memang era suku bunga tingginya udah selesai gitu. Jadi memang sudah saatnya mungkin investor untuk mulai melihat, menimbang-nimbang, peluang baru lagi. Cari cara gimana untuk mendapatkan cuan yang lebih banyak gitu. Nah tapi kalau untuk bulan depan begitu ya apakah Bank Indonesia kan baru-baru ini ngambilnya duluan ya. Agak cepat daripada The Fed yang biasanya memang sebenarnya The Fed ini jadi patokan dulu sebelum ya walaupun selang sehari gitu. Apakah bulan depan sama akan diikuti BI dulu atau memang menunggu indikator-indikator ekonomi yang keluar di dalam negeri? Iya kalau untuk indikator di dalam negeri sepertinya tidak akan berubah banyak ya termasuk untuk tahun depan. Paling yang menjadi perhatian kan dari sisi politik di bulan Oktober karena ada pelantikan presiden baru, menteri segala macam itu pasti jadi perhatian. Cuman kalau dari data ekonomi seperti tidak akan banyak perubahan dan kalau melihat statementnya Bank Indonesia memang kemarin ada kecenderungan BI melihat situasi perekonomian perlu dibantu gitu. Kan beberapa kali memang redaksi cukup gencar memberitakan tentang lesunya perekonomian Indonesia gitu dan daya beli sudah mulai turun gitu. Nah rasanya BI walaupun tidak eksplisit menyebut itu tapi BI akan terlibat lebih jauh dari sisi moneter untuk mensupport pertumbuhan ekonomi. Dan tahun depan sangat memungkinkan BI menurunkan suku bunga lagi gitu. Apalagi kita lihat outlook dari pertumbuhan ekonomi yang disampaikan BI kembali itu 5,1 persen yaitu cukup tinggi dibandingkan proyeksi sebelumnya. Dan sementara tahun depan bahkan bisa lebih tinggi lagi. Nah dari mana super pertumbuhan mungkin dari sisi moneter ini yang akan cukup banyak membantu nantinya. Baik artinya intervensi kebijakan begitu ya dari Bank Indonesia utamanya mungkin kebijakan moneter ya terkait upaya lanjutan untuk terus menempatkan rupiah pada posisi penguatan begitu ya Mas Pak. Lalu selanjutnya setelah melewati era suku bunga tinggi begitu apakah nanti akan ada keseimbangan baru begitu untuk Fed rate dan juga BI rate ini di level berapa? Karena kalau Fed rate ini kan pernah berada di 0 persen di waktu yang boleh dibilang tidak sebentar. Bagaimana tanggapan redaksi terkait dengan hal ini? Iya kalau untuk posisi The Fed memang agak berubah gitu dari banyak analis juga memperkirakan mungkin tidak akan di level 1 mungkin bisa di level 2 atau 3 persen gitu. Memang akan dilihat perkembangan ekonominya akan berkelas sejauh mana dan kemudian termasuk juga presiden yang akan terpilih seperti apa programi gitu. Pasti akan sangat menentukan untuk kebijakan fiskalnya itu pasti akan diselesaikan dengan kondisi moneternya juga gitu. Jadi kalau seandainya akan kembali ke 0 persen sepertinya tidak bisa jadi ada bergerak di level 2 atau 3 persen untuk The Fed sendiri. Kalau Bank Indonesia dalam situasi normal memang kita lihat itu pertimbangan utamanya inflasi ya gitu. Kalau inflasinya 2 persen stabil di level itu kemungkinan BI akan meletakkan posisi BI ratenya di level 4 atau 5 persen. Dan itu dirasa cukup baik lah termasuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena BI belakang memang concernnya itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi gitu dibanding dari sisi stabilitas rupiah sendiri. Baik Mas Wekel dan Sinta kan kita hitungan minggu nih mau ada pelantikan baru, ada pemerintahan baru. Nah sinkronisasi kebijakan Bank Indonesia dalam pemerintahan baru seperti apa yang Anda lihat? Iya kalau BI sendiri memang dengan pemerintah sekarang itu sangat akrab ya kita nyebutnya gitu ya banyak koordinasi lah. Jadi tidak perlu khawatir ya? Tidak perlu khawatir ya. Jadi ketika ke SSK itu sering sekali disebutkan sangat romantis gitu. Kementerian Keuangan, Bank Indonesia termasuk dengan LPS dan OJK. Jadi komunikasi dari high level baik itu gubernur ataupun deputi gubernur sampai direktur cukup baik gitu. Jadi rasanya investor tidak perlu khawatir lah kalau seandainya ganti presiden atau kabinet yang baru. Atau ganti men-Q gimana? Khawatir ya? Atau ganti men-Q bisa dikomunikasikan. Tapi kita perlu akui ya bahwa sebetulnya kebijakan-kebijakan yang ada saat ini begitu ya. Kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal nih kalau kita mengaitkannya dengan rupiah boleh dibilang rupiah ini mungkin yang paling resilience ya. Boleh dibilang rupiah cukup tangguh begitu melawan dolar Amerika Serikat jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga lain. Atau mungkin emerging market ya. Jika ketika head to head begitu ya dengan rupiah begitu. Semakin menarik nih dialog kita sebetulnya. Semakin memanas dan semakin menarik. Pemisah tapi waktu kita terbatas begitu ya. Terima kasih banyak Mas Michael Jeffrey Ando, Managing Editor CNBC Indonesia sudah berdiskusi bersama kami. Bagaimana melihat rupiah kedepannya dan juga Safira Wardoya. Terima kasih banyak. Salam sehat dan sukses selalu untuk Anda.